Intro Direktur Ratera Sese Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil meringkus sindikat judis CG Online International di Batam. Para tersangka sindikat CG Singapura dan Hong Kong ini antara lain berinisial IS yang diketahui sebagai bandar, ES selaku operator, GP dan TP sebagai perekrut, TM dan IH sebagai perekap dan penulis, serta RS selaku pembeli ditangkap dari 6 lokasi yang berbeda. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 12 juta rupiah lebih, 12 unit ponsel, beberapa buku dan alat tulis, serta sebuah laptop. Wakil Direktur Reskrim Umum Polda Kepri, AKBP Ari Darmanto, didampingi Kasubit Penmasbit Humas Polda Kepri, AKBP Priyo Prayitno, melalui konferensi persenya mengatakan, pertama kali yang diamankan adalah bandar di salah satu lokasi pencucian mobil di daerah Sagulung. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya diamankan tersangka lainnya di kedai-kedai kopi yang ada di daerah Sagulung dan Batu Aji. Dari sembilan orang tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya merupakan pemain lama yang sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Para pelaku seakan-akan tidak pernah jera dan kembali beroperasi sebab diketahui kegiatan judi CG online ini menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Untuk bandar bisa memperoleh keuntungan 4 juta rupiah di sekaliputaran. Ada 9 tersangka tadi kan, yang sudah kita amalkan. Ada bandar, ada server, ada perekam, ada jurutulis, ada recruit juga ada di situ. Karena mereka akan selang sistemnya kayak member gitu loh, membeli. Jadi kalau itu buru-buru orang terus. Barang bukti yang disita wang 12 juta 732 ribu sekian. Mesti mainnya, ya kita pasang nomor, ya kan terus nanti nomor diputar, terus nanti bisa lewat masing-masing server dengan member yang sudah ditetapkan ya. Jadi, sulit sekarang nih kalau kita mau on the spot langsung ngangkep, gerobok itu sulit. Kalau enggak kita benar-benar melakukan penyamaran, ataupun bahkan harapan kita sih langsung dengan barang bukti. Semacam semi online sebenarnya yang gitu. Tapi tetap kita katakan pasalnya pasal 303. Terhadap kasus ini, polisi masih terus melakukan pengembangan dan tidak menurut kemungkinan masih ada beberapa tempat perjudian sijil lainnya di wilayah Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribalata TV. Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!